Itu petani mobilnya HRV Oh itu petani mobilnya HRV katanya Jadi jangan salah Bapak Ibu Ini HRV jalannya itu HRV putih itu petani disini juga Kebunnya di atasan ya Oh disitu Nanti beli juga udah itu ya Oh udah ada juga Oh udah ada di rumah HRV Oh luar biasa Apa dapat kira-kira perbulan dari penjualannya Ya setara lah sama gaji-gaji Pentes Sampai 15-20 juta Sampai 20-an juta ya Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik Bersama saya Julianto Samosir Hari ini saya ada di salah satu kebun Budidaya Selada Selada keriting ya Jadi ini di belakang saya ini Selada tingginya bisa segini Ini saya berdiri ya Bukan duduk ya Jadi ini Kalau Bapak Ibu biasanya beli yang Seladanya yang langsung bisa dikonsumsi Untuk salad atau Burger atau lain sebagainya Nah ini pohonnya ya Jadi masih ada yang agak kecilan Disini dan ini yang Besar yang sudah ada Biji-bijinya disini Nah ini nanti kita mau ngobrol Sebentar ya Dengan Teman-teman disini yang Petani milenial ya Yang menanam Banyak sayuran disini Ada salah ada apa Ada baby romain Ada Macam-macam Ada selada Ada Ada banyak sekali Disini dikebunin Ini luasnya Berapa arah kita punya nih Ada sepuluh arah Atau lebih 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 Jadi ini sekitar Seribu Dua puluh arah Sekitar dua ribu meter persegi Ya ini Banyak sekali sayuran Ada yang sudah selesai Masa panen Ya seperti ini Sudah selesai Masa panen Dan disana juga Sudah selesai Serta Yang disana Nah yang baru Nah ini ada yang baru dipanen ini Ini Baby romain Ya Ini bagus sekali nih Kuliander ini Nah ini juga Bagus sekali Ini yang kita panen Seperti seledri Manennya Bukan? Ya Ini yang dicabut Sama akarnya ini Oh ini yang dicabut Sama akarnya Sama akarnya bisa dipakai Biasanya untuk? Ya untuk Dipakai bumbu Buat kebakar Oh bisa Yang biasanya dicacah dia Dicacah Jadi ini ada banyak Sayuran Sayuran disini Ini Baby romain Jadi Sepanjang ini Sepanjang ini ya Jadi ini ada selada Ini baru yang Usia berapa bulan ini? Baru 30 hari Oh ini selada Usia 30 hari Yang dipanen segini Biasanya Oh Jadi usia yang bagus Dipanen ini tuh Usia 30 hari Ini bagus sekali nih Ini Ini semua selada disini Ini usia 30 hari Sudah bagusnya Seperti ini nih Ini bagus banget Ini hampir semua selada Jadi sampai di Selada ini Selada menggunakan Sungkup ya Iya Sungkup Biar Sungkup dia Biar apa? Nanti hujan ini Biar gak busuk dia Soalnya Selada gini rentan Kalau kena hujan Dua hari aja Udah busuk Seladanya busuk ini Ujung-ujungnya Dalamnya ini Biasanya busuk Makanya disini sungkup Diisi sungkup ya Ini kita semai dulu Atau gak benihnya? Ya Beli dulu di toko Semai Tunggu satu minggu Satu minggu Udah mulai keluar ya Baru kita sebar Baru tanam Media yang dipakai Untuk semainya Apa campurannya biasanya? Ya tanah subur Kotoran sapi Yang udah di fermentasi Kotoran sapi Yang sudah di fermentasi Yang sudah mateng ya Yang sudah bisa dipakai Dipakai nyamain Di tray atau dimana Biasanya nyamain? Ya kayak tray Ada pakai tray ya Setelah itu Setelah pindah tanamnya Usia berapa Bibitnya? Dua mingguan tuh Udah dah Dua minggu Mulai setelah semai Itu sudah bisa? Ya ukur dulu Satu-satu Satu per biji dulu Baru kita pindah di? Di sini Di lahan Ya Oke Dirawat lah Di lahannya dirawat Kalau media tanam yang Kita gunakan di sini Apa ini yang kita pakai? Ya pupuk kandang aja Kotoran ayam Pupuk kandang Selain selada Kita budidaya apa aja di sini? Ini saya lihat Luas kami Cabai disana Cabai Cabai lagi Bombok Tadi usia panennya Berapa lama itu? Itu 30 hari Sudah bisa siap panen Jadi selada 30 hari Sebenarnya yang Sudah bisa dipanen gitu ya Nah kalau baby romain Sama atau enggak? Ini Satu bulan setengah lah Ini umurnya Satu bulan setengah Kalau gini Ini baru umur Satu bulan Tunggu lagi 15 hari Nanti udah Isilah Krop gini ya Kayak lor Krop gitu Baru bisa dipanen Oh baru bisa dipanen ya Oke Jadi Teman-teman ini Baby romain ini Enak sekali Ini dimakan mentah Biasanya untuk salad Ini bagus sekali Ini Seger Kalau disini Kita ada Ini baru nanam Ini baru usia 8 hari Oh Oke Oh kemarin disini Habis nanam lobak ini? Ya Waktu ini lobak Tapi udah Kamu Jadi buat bedengannya Bapak ibu Supaya rapi Ini dibuatin Tali Ya sama Jadi masing-masing sudut disana Jadi bedengannya itu bisa lurus Seperti ini Bagus ini Ya biar rapi Ya rapi Tingginya hampir 30 sampai 40 cm Nanti setelah itu Baru kita taruh Kompos disini ya Enggak Ini sudah isi kompos Oh sudah isi kompos Ya Terus dulu kompos Baru tanahnya dinaikin Habis itu Langsung diracain gini Pasain deh Pas Oke Cuma buat ini Jadi ini Media tanamnya Sudah ada pupuk kandang ya Kompos Jadi ini Ini kotoran ayam Ya yang biasa saya bilang itu Jadi Seperti ini dia di dalamnya Ya Jadi Yang Beli di Toko pertanian ya Eh di apa Di kandang ya Tapi kalau disini Sudah ada yang jual ya Ada yang bawah Oh mantap ini Jadi ini Campurannya Tanah Kompos Jadi digemburkan dulu Setelah itu ditaruh Pupuknya Baru dibuat Rapikan bedengannya Ditutup ya Baru sekarang Pakai musa plastik ini Ini udah pemakaian Yang keberapa ini Udah yang keempat kali Udah keempat kali Berarti bisa lama ya Ya Tahan lama Tergantung Mereknya Kalau sumber airnya ini Dari Di sini Asli gunung Di atas ya Ya di atas Masih punya beli Ini yang di atas Ini ya Masih punya Luas sekali Ini apa aja ini Ini Rakula namanya Rakula Hayur salah juga Yang diambil apanya Daunnya Ya ini daunnya Ini pakai Salah juga Oh rakula ya Ya biasanya Ini tamu India Seneng Rakula Oke Jadi bukan umbinya ya Bukan Daunnya ya Daunnya ini dah Ya gitu Sama kayak selada Sama kayak selada Jadi Kalau ini lain lagi Ini sebelah Di talian Pursley namanya Yo parsley Pursley itali Pursley itali Bibit kentang Yang mau ditanam ya Di Ini Berapa lama nanti Didiamkan Ya dua bulan Diamkan Nanti Tumbuh radia gininya Apa yang namanya itu Tunasnya Tunasnya Baru ditanam Baru ditanam Oh Musim panas Baru nanam kentang Di sana Di pinggir tanam Oh Jadi kalau musim panas Baru di Buat kentang Nah teman-teman Saya pernah pake Video juga Tentang Apa itu namanya Yang menggunakan ini ya Jadi ada yang menggunakan bambu Ada Langsung dengan Wafin PVC Loh itu lumayan Nodanya soalnya ini Loh ini kok gak dipanen ini Oh ini udah selesai panen Ini sisa ini Ini juga Iya udah sisa ini Loh ini kan masih bisa dijual ini Gak bisa nih Kalau begini udah gak Oh udah rusak ini Udah rusak ya Kalau yang bagus Iya Bapak ibu ini Aduh ini udah gak Udah gak dijual katanya Jadi Ya ampun Kasian ini Kalau bapak ibu yang nanam Mungkin sulit-sulit Jadi Ini Apa yang namanya Brokoli putih ya Ya Ini Koli 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 Di lokasi Pembibitan ini ya Dengan beli komang Ini seperti Semi greenhouse Karena Saya bilang semi Karena masih terbuka Ya Tapi dia udah Dimenggunakan UV Jadi Benih yang ada di lahan itu Ini semua Ini benih selada Umur berapa lah ini Ini ya Usia 10 hari lah Ini 10 hari Udah siap pindah tanam Berarti ya Kalau ini baru Kemarin Ini apa ini Cabai Ya ini cabai Oh ini cabai Ini jadi Bagus sekali ya Jadi gini cara Benihnya Bapak ibu Nanti ini satu-satu Satu-satu Ya mudah sekali Ini dibuat rapi Sekali nih Ini baru Baru nyumai nih Ini apa ini Ini ya Kebetulan selada juga Ini selada Oh Oke Itu Sepertinya Brokoli Ya Jadi ini disini Wah bagus sekali Ini tempat penyemayannya Rapi sekali Jadi yang betul Yang dibilang komang tadi Harus tekun nih Harus ulet Bapak ibu Ini mantap sekali nih Wah Jadi di greenhouse Ini atas Gak kena hujan langsung Jadi aman dari air Jadi ini Setelah tadi Di lahan kita Yang panen Di sana itu Semua tadi itu Nanti Tinggal dibersihkan Dipindahkan lagi bibit ini Jadi gak pernah berhenti panen ya Ya Ganti-gantian ya Setiap hari panen Setiap hari nanam Setiap hari panen Setiap hari nanam Nah yang belum pernah lihat Ini Kentang Ini kentang Ini kentangnya Bagus sekali nih Coba lihat ini Saya pertama kali juga Terus terang Lihat kentang ya Karena Ya berkunjung disini Jadi ini pohon kentangnya disini Nah ini kalau kentang ini tadi Setelah dua bulan benih Kita tanam Nanti Tumbuhnya itu Bisa panen Nomor berapa Sembilan puluh hari Tiga bulan ya Sudah 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 bisa dipanen Lapan puluh sampai Sembilan puluh hari Panen Sembilan puluh hari sudah panen Jadi kentang ini bisa Sembilan puluh hari panen Seluas itu tuh Jadi ini daun Kentangnya nih Mantap sekali Beli Komang Nah ini untuk Menginspirasi anak-anak muda Dimanapun ini Ya Untuk menginspirasi Anak-anak muda dimana Saya mau tahu Apa yang membuat Beli Komang Tertarik bertani Apakah sebelumnya Sudah bertani Atau karena covid ini Nah Sebelumnya Saya waktu ini Dapat sekolah Dan pasar Saya juga Sekolah Sarjana Tapi Habis sekolah Saya pulang bertani Kama saya bertani Ya hidup kita Bebas lah Kita yang sendiri Atur waktu Oke Gak pernah Ditekan sama waktu Jangan harus gini Gak Kalau bertani Yang penting Tekun Usaha tekun Pasti Gak kalah lah Hasilnya sama-sama pegawai Oh gitu Wah Jadi kalau tekun Ya mau berusaha Hasilnya tuh Gak kalah sama pegawai Nah ini Kalau udah ngomong hasil Ini kita Boleh gak Dikasih sedikit aja Kira-kira satu bulan itu Lahan dengan seluas 20 Are ini Kudoman Bulan Berapa dapat Kira-kira Per bulan Dari penjualannya Dulu Pas sebelum covid Normal Ya setara lah Sama gajih-gajih TNS Sampai 15 20 juta Sampai 20an juta ya Untuk lahan seluas ini Ya kalau pas Sebelum covid Ya sebelum covid Harga sayuran masih normal Masih normal lah Standar Oke Ini sekarang Persentasenya berapa persen Kira-kira turun Ya sekitar 50 persen lah Putus asa atau masih menikmati Ya masih menikmati Ya masih menikmati Jadi petani ya Ya masih Syukur lah Masih ada kerjaan Terimbang orang lain yang banyak Kalau petani gak bisa putus asa Kalau petani gak boleh putus asa Kata bapaknya Ya Tetap jalan Tetap jalan Tetap jalan Ya Oke bapak ibu Ini saya sudah ngambil waktunya Beliau ini Beli komang ini Yang Tuan muda ya Petani milenial disini Di desa Pancesari Desa Pancesari Di desa Kembang Merte Di desa Kembang Merte ya Jadi ini Sudah sharing tadi ilmunya Budidaya Selada Terus Kentang ya Yang belum pernah lihat tadi Pohon kentang Sudah ada Terus Tadi kita sudah banyak belajar disini Nah nanti Mudah-mudahan ini Menginspirasi Bapak ibu Dimanapun berada Khususnya anak-anak muda Anak-anak muda Bisa jadi tuan muda Teman-teman disini Mobil Boleh disawa Aktifitasnya Kalau keluar HRV Betul ya ARV Seperti yang saya bilang tadi Jalannya pakai ARV ya Tapi syaratnya apa Tekun ya Tekun dan Usaha Usaha Terima kasih Beli komang Agus Nanti Kalau ada kesempatan lagi Mungkin saya akan belajar Lebih banyak lagi Sama-sama belajar Sama-sama belajar Senang sekali Bila ini rendah hati Waktunya diambil Salam Rumah kebun organik Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya Jangan lupa untuk menanam Kita rawat Kita panen Nikmati Dan Bahagia Oke Bye-bye Bye-bye Beli komang Terima kasih Selamat menikmati